Selamat datang dari Bupati Tabalong. Realisasi program Keluarga Harapan yang dicanangkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia akan terus bergulir, tidak terkecuali di Kabupaten Tabalong. Tahun 2016 lalu, sebanyak 3.797 keluarga menjadi sasaran program Keluarga Harapan. Dinas Sosial Kabupaten Tabalong pastikan 3.797 keluarga kembali menjadi sasaran program Keluarga Harapan tahun 2017. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabalong, Haji Yuhani, mengatakan, tahun 2017 tidak menutup kemungkinan penerima manfaat akan bertambah dan penambahan akan direalisasikan di akhir 2017 atau tahun anggaran 2018. Nah, jumlah penerima yang tahun ini, 2017 ini, sama dengan jumlah penerima tahun 2016 tahap 4. Kenapa? Kalau tahap 3, 2 kecamatan kan belum. Kita tahun 2016 cuma dapat, 2015 cuma dapat 10 kecamatan. Upau sama Maraus belum. Upau baru dapat di tahap keempat di 2016. Nah, di 2017 semua kecamatan dapat. Dan jumlahnya sama. Dari yang dibagi tahap 4 dengan dibagi 2017 ini sama. Dan sebenarnya di Kabupaten Tabalong ini masih ada sekitar 3 ribuan lagi. Keluarga kita yang miskin, yang berhak juga masih menerima, yang belum terdaftar di sini. Nah, ini akan kita usulkan di 2017. Mudah-mudahan 2018 mereka juga akan menerima program ini. Dan mudah-mudahan, karena ini program unggulan ya. Program unggulan dinas sosial, kementerian sosial. Mudah-mudahan ini kelihatannya sudah mulai bagus. Sudah mulai bagus. Apa? Masyarakatnya sudah memahami. Dan sampai saat ini sudah ada beberapa keluarga yang sudah merasa tidak menerima lagi. Karena sudah bisa mampu. Nah, artinya kan sudah ada peningkatan tuh. Banyak sudah, mungkin lebih dari beberapa puluh orang sudah yang, Pak, kami tidak terima beras lagi. Karena kita sudah bisa beli, bisa ini. Karena ini kesadaran mereka. Artinya, program PKH ini benar-benar punya manfaat. Seperti itu ya. Ia juga menambahkan untuk membantu keluarga penerima manfaat program keluarga harapan agar keluar dari masalah kesejahteraan sosial. Dina Sosial Kabupaten Tabalong telah membantu 50 kelompok untuk berwira usaha dengan memberikan bantuan dana langsung sebesar 20 juta rupiah per kelompok melalui program Kelompok Usaha Bersama atau Kube. Sebagai informasi, program keluarga harapan merupakan bantuan langsung pemerintah kepada masyarakat miskin dengan komponen bantuan tetap 500 ribu rupiah. Ibu hamil menyusui 1,2 juta rupiah. Anak usia di bawah 6 tahun 1,2 juta rupiah. Anak tingkat sekolah dasar dan sederajat 450 ribu rupiah. Anak sekolah SMP 750 ribu rupiah. Anak sekolah SMA 1 juta rupiah. Penyandang disabilitas berat 3,1 juta rupiah. Dan lanjut usia di atas 70 tahun 1,9 juta rupiah.